Hai intoleran itu mana kok gak kelihatan di semeru gak kelihatan congohnya mana yang kemarin nurunin Baleho nya Habib Rizik eh duduk 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 mana Jendral Baleho mana yang kemarin nurunin Baleho nya Habib Rizik yang bubarkan yang ngomong bubarkan saja FPI kok gak kelihatan di semeru ha mana kok gak kelihatan di semeru kok barang FPI yang ada di sana kok enggak ada poster dia di sana yang ada kok Baleho Baleho Habib Rizik yang ada di semeru kemanusiaan bantu masyarakat betul pengen mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang makmur negara yang sejahtera aman dan andaikan Allah kalau ada yang ingin mengkhianati bangsa semoga Allah hancurkan ada yang merusak ini bangsa mudah-mudahan Allah hancurkan OPM dibilang saudara duduk duduk giliran orang mas islam apa-apa OPM yang jelas-jelas teroris separatis itu saudara kita Mereka saudara kita harus dirangkul eh kemarin Mahfud MD langsung ngomong depan dia OPM bukan saudara kita betul betul OPM itu teroris betul berapa banyak tentara mereka bunuh berapa banyak prajurit-prajurit baik dari TNI ataupun dari Polri yang gogor dibantai dibunuh oleh OPM kok malah dianggap saudara dan mau dirangkul OPM harus jadi pasti diberantas siapapun yang ingin mendirikan negara sendiri siapapun yang ingin keluar dari NKRI para separatis para teroris maka harus diperangi bukan malah dibiarkan orang-orang orang-orang pake selang galak berani sama Baleo eh kalian beli tank pake duit rakyat tuh kan betul betul mereka dari siapa dari siapa dari keringat rakyat kalian beli tank beli senjata beli watercannon itu untuk apa untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara kesatuan republik buat perang lawan asing di Natura sana lawan China lawan kalau ada negara-negara yang mau mengambil pulau-pulau kita yang berbatasan dengan Indonesia Indonesia kapal perangnya pesawatnya tentunya pake buat perang bukan pake buat turunin Baleo betul betul udah gitu pake ngomong lagi saya kalau berdoa gak pake bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab tidak apa-apa kamu kalau gak suka sama Arab gak ada masalah tidak apa-apa tapi jangan bawa-bawa Tuhan betul intoleran itu nah baiklah saudara-sauderaku Itulah tadi sekilas salah satu cerama dari Abibahar Nah dari cerama ini ada pembuktian ya Pembuktian bahwa Ya sebelum lanjut yang belum subscribe, subscribe kawannya Nanti jangan lupa bagikan videonya Ini adalah suatu pembuktian Baru kali ini Saya melihat seorang yang nomor satu di angkatan darat Bapak Kasat Tidak disenangi oleh sebagian rakyat Indonesia Baru kali ini Yang jelas secara umum Rakyat Indonesia itu sayang sama TNI Sayang Kepada TNI secara umum Nomor disini terjadi fenomena Dimana seorang kepala staf angkatan darat Baru kali ini saya mendengar di Di apalah ini Sebagian rakyat tidak senang Sebelum sebelumnya Belum pernah saya dengar seperti ini Dan ini tentunya sesuatu yang negatif bagi TNI Khususnya angkatan darat Saya tahu betul Habib Bahar ini adalah orang yang ngomong Ya seorang ulama Seorang Habib Yang kalau ngomong Ya apa adanya Yang disampaikan Ya Saya tahu betul Karena ini ulama muda ini Habib Bahar ini Adalah Ulama yang sangat mencintai negeri ini Sangat mencintai Maka selalu saya berpesan Dalam setiap video saya Agar Bapak Kasat Ya Abang saya Senor saya Bapak saya General TNI Dudung Abdul Rahman Udalah berhenti lah bahas masalah Agama Yang kontroversi Berhenti Itu ada lagi videonya Saya lihat itu Oh Waktu Kasat Kemana Nanti saya neger lagi Waktu Kasat Ke Sumeru Ada yang video ini Dibilang Dundun 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 Fred Ini kalau raya Udah begitu kan Aneh juga Itu loh Aneh Sangat aneh Kalau Wah Ini ada videonya Di sini juga Ini Memang kurang 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 Apalah Ya Mudah-mudahan Pak Dudung Jangan lagi lah Terlalu Dalam mencampuri Terkait masalah agama Itu Itu sih Pesan saya Kalau Secara umum Ya Rakyat Bangga dengan TNI Sayang dengan TNI Tapi Kepada diri Pak Dudung Sebagai Kasat Ini Sebagian Kurang mantap Nah Ini ada videonya ya Yang menunjukkan Ini rakyat tidak simpati Ya Kepada TNI Senang Tapi dia Hanya tidak simpati Ke Pak Dudung Ini Waktu Pak Dudung Kemana ini Ke Semeru Ini ada videonya sedikit ya Ini Coba dengerin Ini yang Di bawah kaki Gunung Semeru Korban Pas Di bawah kukut Gunung Semeru Nah Ini Pak Dudung Mau datang Sudah dijaga ketat Masya Allah Pak Dudung Pak Dudung Dudung Prat Mau datang Dijaga ketat Masya Allah Allah Berarti Kada Nah Bagaimana Kalau Udah warga Begitu Ya Padahal Baru Baru Kali ini Terjadi Seperti itu Kenapa Disini Bapak KASAT Ini Terlalu Banyak Masuk Membahas Masalah Agama Yang Kontroversial Mendatangi Hanya Sekelompok Ormas Agama Kelompok Lain Tidak Dirangkul Sedangkan Tentara Itu Harus Merangkul Semua Ormas Ormas Merangkul Rakyatnya Bukan KKB Yang Dirangkul Bukan Rakyat Yang Dirangkul Berbeda Berbeda Itu Dirangkul Datangi Ajak Diskusi Tidak Boleh Ego Tentara Tidak Boleh Ego Kena Tentara Ego Dijauhi Rakyat Selesai Selesai Kalau Tentara Dijauhi Rakyat Ya Ini Bisa Bisa Ini Kalau Rakyat Ini Semakin Menjauhi Tentara Hanya Sekelompok Rakyat Yang Dekat Dengan Tentara Ini Pecah Betul Pecah Kenapa Satu Kolompok Sangat Senang Dengan Tentara Satu Kolompok Tidak Senang Dengan Tentara Ini Sudah Pertanda Perpecahan Seharusnya Tentara Itu Pemer Satu Maka Kalau Gaya Gaya Yang Diambil Adalah Selalu Bahasa Agama Inilah Ributnya Akhirnya Sebagian Masyarakat Sebagian Rakyat Melihat Bahwa TNI Sudah Tidak Netral Tugas TNI Itu Yang Papua Ada Yang Mau Mendirikan Negara Itu Itu Selesaikan Bukan Masyarakat Warga Biasa Begini Yang Tidak Tentang Kadilan Kebenaran Harusnya Kalau Ada Yang Berbeda Di Dalam Padahal Mereka Ini Yang Mayoritas Muslim Disini Kan Alisunna Wala Jamaah Ya Mayoritas Ini Malah Terpecah Bola Karena Tentara Sudah Ikut Melah Diwakili Oleh Kasat Mendatangi Kelompok Satunya Yang Ini Dibiarkan Ini Nanti Kalau Berubah Padahal Itu Dijatukan Masa Seperti Itu Saya Yakin Rakyat Kalau Didekati Itu Senang Karena Baru Kali Ini Saya Melihat Ada Seorang Pucu Pimpinan TNI Angkatan Darat Dimana Mana Saya Lihat Dibuat Bahan Ejekan Kasat Kasat Sebelumnya Tidak Ada Tidak Ada Kayak Panglima TNI Sekarang Ini Pandika Bagaimana Tegasnya Buliau Panglima Saya Belum Mendengar Cerita Cerita Mirin Di Kalangan Mungkin Yang Istring Kiri Istring Kanan Apapun Namanya Itu Belum Pernah Saya Dengar Pandika Itu Dibuat Negatif Namanya Belum 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 Pernah Dan Tidak Pernah Saya Dengar Padahal Itu Tegas Tegas Karena Apa Karena Tidak Pernah Menyindir Masalah Agama Kasat Sebelumnya Pak Muliono Belum Pernah Saya Dengar Itu Namanya Itu Dibuat Apa Bang Ejekan Karena Tidak Pernah Bahas Masalah Agama Ada Mantampang Lima TNI Sebelumnya Pak Muldoko Tidak Terlalu Banyak Negatif Kuliat Kecuali Hanya Karena Kisur Masalah Demokrat Tapi Itu Kan Masalah Politik Tidak Ada Hubungannya Dan Itu Sudah Fensiun Tapi Itu Tidak Terlalu Heboh Negatif Nggak Karena Tidak Menyinggung Masalah Agama Gitu Ya mudah Mudahan Kasat Mau Anulah Tidak Seperti Ini Lagilah Ya kan Ini Sudah Kalau Dibuat Begini Kenapa Saya Sebagai Mantan Tentara Mantan Perwira Mantan Kemandan Dan Sebagai Junior Melihat Begini Dan Saya Bergaul Terus Di Luar Ini Isu Di Sebenarnya Kenapa Itu Ngurusin Agama Bahas Masalah Agama Yang Kontripersial Ini Sensitive Sangat Sensitive Jadi Ini Perlu Waspada Ini Harusnya Kadiran Tentara Itu Udahlah Siapapun Yang Hadir Lapangan Siapapun Mau Itu Berbeda Apapun Harus Bisa Dirangkul Di Dalam Kegiatan Sehari Hari Kecuali Mereka Yang Nyata Angkas Senjata Memang Melawan Negara Jangan Dirangkul Itu Jangan Yang Saya Khawatirkan Ini Ya Sekolompok Warga Itu Dikati Tentara Kemudian Sekolompok Warga Itu Dijauhi Tentara Ini Sudah 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 Terpecah Bola Sisa Nunggu Waktunya Kapan Ramainya Saran Saya Kepak Dudung Kepak Kasat Tolong Jangan Lagilah Bawa Rana-rana Agama Nantilah Kalau Sudah Keluar Tentara Terserah Mau Ngomong Kayak Gimana Masalah Agama Silahkan Tapi Kalau Selama Tentara Jangan Bawa-bawa Karena Tentara Juga Bisa Terpecah Bola Bisa Ini Saja Menom Ada Manfaatnya Semoga Tentara Sekarang Ulama Muda Kita Habib Bahar Semoga Diberikan Keselamatan Dan Kesehatan Jadi Semuanya Saya Doakan Baik-baik Semuanya Termasuk Sinur Saya Bapak Kasat Karena Terus-terus Kami Ini Punya Tradisi Di Ya Mungkin Yang Tempat Lain Jarang Terjadi Tapi Di Beberapa Diantara Kami Seperti Akmil AAL AU Akpol Itu Masih Kental Tradisi Kami Terkait Masalah Senior Baik Yang Sudah Pensiun Mampu Yang Masih Aktif Kami Masih Punya Tradisi Untuk Selalu Silaturahmi Maka Tidak Ada Salahnya Di Melalui Video-video Seperti Ini Saya Ingatkan Pak Dudung Seperti Itu Karena Bagaimanapun Belia Adalah Sinur Saya Bapak Saya Abang Saya Kritik Bukan Berarti Membenci Tapi Ini Untuk Kebaikan Oke Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Inkah Hari Harga Mati Selamat Selamat Terima kasih.